Selamat datang di Stikus BTH. Ada pun materi yang disampaikan sama beliau, yang pertama bagi mahasiswa yang mendapat beasiswa PPA itu wajib mengikuti PKM atau program kreativitas mahasiswa. Yang kedua juga harus mengikuti firma pres, pembelian mahasiswa berprestasi pada tingkat Stikus ataupun nanti rayon sampai ke tingkat Jawa Barat. Yang ketiga, bahwa setiap penerima beasiswa PPA itu, IPK-nya minimal tertahan atau maksimalnya harus bertambah. Dalam persempatan ini, dari Stikus BTH itu mendapat jatah ataupun kekuatan dari Agung Badik itu sebanyak 25 orang. 13 orang dari Prodi Farmasi, 5 orang dari Prodi Keperawatan, 6 orang dari Akademi Anus Kesehatan, dan 1 orang dari Repraksi Ovisi. Ada pun beberapa kriteria mungkin yang disampaikan sama R2 di Keperawatan itu memang yang namanya mendapat beasiswa itu tidak semata-mata harus IPK tertinggi saja. Tapi salah satunya seperti hanya mungkin secara ekonomi juga membutuhkan. Kemudian juga memang dia punya prestasi yang sangat dibanggakan. Terus yang lainnya juga harus mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar ataupun mencari ilmu. Terus yang lainnya adalah mempunyai jiwa sosial. Karena salah satu harapan dengan adanya beasiswa ini nanti masuk ke depannya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang benar-benar memperhatikan sesamanya. Tadi juga sudah dilaksanakan mungkin penyerahan beasiswa secara simbolis kepada mahasiswa yang disampaikan langsung oleh wakil ketua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sepatutnya salah satu emang siswa yang menerima beasiswa. Perasaan saya itu sangat senang gitu. Di mana apa yang saya dapatkan itu dapat membantu pengeluaran dari orang tua saya. Nah di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada ITI yang telah memberikan beasiswanya dan juga kepada setiap BTH yang telah memperantarai supaya saya dapat mendapatkan beasiswa dari individu tersebut. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!